Pemirsa kericuan mewarnai pengusuran kios di Meteng, Dalam, Jakarta. Pengusuran lantaran kios berdiri di atas trotoar dan tidak berizin. Kericuan terjadi saat petugas Satpol PP mengusur puluhan kios tak berizin di Meteng, Dalam, Jakarta. Sejumlah pemilik kios menuntut adanya ganti rugi atas pengusuran ini. Tidak menghiraukan protes yang dilancarkan pemilik bangunan, adu mulut disertai saling dorong pun berlanjut. Satpol PP perdali, pengusuran sudah sesuai aturan dan relokasi bagi pemilik kios yang terdampak juga telah disediakan. Selain penataan trotoar, pengusuran dilakukan sebagai upaya revitalisasi saluran kali baru. Dari Jakarta, Sofian Ainews melaporkan. Kericuhan juga mewarnai eksekusi rumah di Jalan Seibatang Serangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang tak terima diusir menyiram petugas dengan air limbah. Petugas disiram air kotor saat mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Seibatang Serangan, Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang mengaku sebagai alih waris menolak mengosongkan rumah. Sebelumnya petugas telah tiga kali mencoba mengeksekusi rumah tetapi selalu ditolak. Akhirnya petugas mendobrak baga rumah setelah upaya persuasif gagal. Secara baik sudah kita minta apa ya, setelah negosiasi ternyata tidak ada. Sampai sudah berulang kali, sudah ketiga kali ini Pak. Satu dua kali gagal, kita sudah undurkan dari tahun 2017. Secara baik-baik tidak mau juga, terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi Pak. Sengketa kepemilikan rumah berawal dari utang yang tak kunjung di lunasi sejak 1994. Akhirnya disidangkan dan penggugat menang di pengadilan. Tak ada upaya hukum lanjutan dari tergugat yang merupakan ahli waris rumah. Masih dari Medan, Pemirsa Aksi Mogok Makan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa itu digelar untuk mendesak Kementerian Agama, mengusut dugaan kasus plagiarisme rektor. Puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsak sejumlah mahasiswa Uwinsu yang menggelar aksi Mogok Makan di kawasan Jalan Putri Hijau. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa ini menolak dibubarkan. Aksi ini sebagai upaya mendesak Kementerian Agama Yakut Holil Kaumas, mengusut kasus dugaan plagiarisme, penelitian yang dilakukan rektor Uwinsu Sumatera Utara karena dianggap telah mencoreng nama baik Uwinsu. Aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga Rektor Uwinsu Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin Menteri Agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindak lakjuti kasus dari Rektor Uwinsu Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Rencananya aksi Mogok Makan mahasiswa ini akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Dan jika Rektor Uwinsu terbukti berserah melakukan pagiat, mahasiswa pun menuntut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News melaporkan. Hingga malam tadi, 4 tangki kilang Pertamina RU 6 balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terbakar. Meski masih terbakar, api sudah dilokalisir agar tidak merembet ke kilang lainnya. Kobaran api di 4 tangki hilang minyak milik Pertamina RU 6 balongan Indramayu hingga selasa malam masih menyala dengan kepulan asap hitam pekat memumbung tinggi ke udara. Petugas kebakaran masih terus berupaya memadamkan api. Diperkirakan pemadaman kobaran api akan memakan waktu hingga 4 dan 5 hari ke depan. Mengingat isi bahan bakar minyak di 4 tangki mencapai 400 ribu liter. Akibat tangki, sejumlah warga diungsikan. Petugas kepolisian dari Pertamina RU 6 balongan Indramayu disiagakan menjaga rumah warga yang ditinggalkan mengungsi. Data semen khusus 88 anti-teror PORI kembali menangkap 3 orang yang diduga terlibat bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Total ada 7 terduga teroris yang ditangkap terkait bom bunuh diri di Makassar. Tim Densus 88 anti-teror PORI kembali menangkap 3 terduga teroris yang terlibat dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Pagi. Penangkapan 3 teroris merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris yang ditangkap Senin kemarin. Ketiga terduga teroris itu perempuan dengan inisial MM, M dan Man. Dia melihat saudara L saat terakhir menggunakan motor berangkat menuju TKP lokasi pada saat rencana pembunuh diri. Dan juga mengetahui SAS mengikuti kajian. Jadi untuk sementara ini pengembangan di Makassar, 7 orang dalam proses penyidikan, kemudian meninggal 2 orang. Jadi total semua sementara 9. Sebelumnya aksi bom bunuh diri terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Pagi. Pelaku bom bunuh diri diketahui merupakan pasangan suami istri yang diketahui istrinya lagi hamil 4 bulan. Tim Liputan ANews melaporkan. Di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah mertua terduga teroris BS yang ditangkap di Jakarta. Selain meminta keterangan keluarga, polisi juga menyita barang-barang milik BS. Rumah di Kampung Limbangan, Bojong Genteng, Sukabumi, Jawa Barat, di gledang gota Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi mengatakan penggeledahan dilakukan di rumah mertua BS terduga teroris yang kemarin ditangkap di Jakarta. Polisi menyita barang bukti bubuk hitam, arang, golok, pipa besi beton yang dilapisi paralon. Guna penyelidikan, rencananya seluruh barang bukti akan diserahkan ke Mabes Polri. Saat ini kami melaksanakan penggeledahan di rumah orang tua sekaligus yang ditinggali oleh terduga yang ditangkap di Jakarta. Dengan saat ini ada istrinya di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya, terduga teroris BS ditangkap di Mall ITC Mangga 2, Jakarta. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wildan Topan, Ainyus, melaporkan. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Mohamad Rizik Sihab kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sidang beragenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa Rizik Sihab digelar secara tatap muka. Jaksa menyoroti bahasa yang digunakan dalam eksepsi Rizik Sihab yang dinilai tidak beretika. Di antaranya menyebut jaksa pandir dan dungu. Adanya kalimat dari terdakwa dalam eksepsinya. Menganggap jaksa sangat dungu dan pandir soal SKT. Dan menganggap JPU mencoba menyebar hoaks dan fitnah. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi. Kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Dan dikedagurikan kualifikasi berpikir dangkal. Lebih lanjut, jaksa juga membantah dakwaan adalah hasil kopi-paste dan terkait kepentingan rezim atau politik manapun. Pihak yang dizolimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar. Mungkin dungu, zolim, pandir dan semacamnya yang kita masukkan di situ sebagai eksepsi. Usai sidang, Rizik Sihab kembali ke tahanan Baris Krim Polri dengan pengawalan ketat. Dalam sidang kali ini, pengamanan dibagi dalam empat ring. Petugas memastikan simpatisan Rizik hingga wak media tidak masuk ke area gedung pengadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Seorang polwan di Semarang, Jawa Tengah digerebek saat selingkuh dengan polisi. Pengerebekan dilakukan oleh sang suami yang juga polisi. Inilah reaksi seorang polisi dari Pol Respati saat menangkap bahasa istrinya berselingkuh di salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Ternyata keduanya merupakan anggota polisi dari kesatuan yang sama dan pria yang jadi selingkuhan istrinya juga merupakan anggota polisi dari Pol Respati. Kini Propang Pol Respati tengah memproses kasus perselingkuhan tiga anggotanya. Dugaan, perdinaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri perlu kami sampaikan memang benar. Yang bersangkutan adalah anggota Makores Pati. Saudara D, Brip KD ini berdinas di Pol Sek Margo Yoso. Kemudian dari oknum Polwanya, yang merupakan istri dari Brip KD. Saudara ARP, saudari maksudnya saudari ARP, itu anggota Sat Dimas Makores Pati. Dan yang diduga selingkuhannya, yaitu Aida R, ini berdinas di Pol Sek Perwa. Perselingkuhan yang terungkap pada 24 Maret lalu telah dilaporkan suami ke Propang Jawa Tengah dan Tengah diproses. Dari Pati Jawa Tengah, Arta Soeharto, INews, melaporkan. Seorang kakek berusia 60 tahun di Bliter Jawa Timur mencabuli enam anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya mencabuli para korban yang berbelanja di tokonya. Muhayyiddin hanya bisa pasrah saat digelandang dan dihadirkan di hadapan wartawan di Polres Blitar Jawa Timur. Kakek 60 tahun ini dilaporkan telah mencabuli enam anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya. Perbuatan cabul ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Terus istri tahu enggak kalau bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Tidak pernah, tapi tidak. Hanya sudah keluar itu, tidak tahu sama lainnya. Sementara itu, polisi sudah menerima laporan dari enam orang tua yang anaknya menjadi korban pelaku. Diduga masih ada korban lain yang tidak berani melapor. Dilihat daripada tempat yang aman atau yang sepi itu adalah di tempat sholat. Jadi memang yang bersambutan ini membawa pada saat situasi rumah kosong, dilakukannya di tempat sholat tersebut. Modusnya sama. Dari enam korban yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dengan berikut juga dari pelaku tersebut, modusnya sama. Jadi melihat dari rumah kosong, kemudian ada belanja, anak, dan sebagainya. Kemudian dibawalah ke tempat sholat tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri AINews Pagi hari ini. Saya Wilson Purba. Dan saya Lovia Nadia Undudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas kembali. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.